Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 16 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Ada banyak orang yang berkata ke Ezra dan para pengikutnya bahwa mustahil untuk membangun kembali ke Abah dan ada banyak penentang. Tetapi Ezra dan pengikutnya tetap melaksanakan pembangunan itu. Anak-anak orang-orang yang bekerja sama dengan penita Haskell untuk memulai pekerjaan di Australia adalah J.O. Corlis dan MC Israel. Keduanya adalah pengkotbah. Harry Scott seorang pencetak dan William Arnold seorang penginji literatur. Mereka berharap diundang untuk berkotbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali di gereja-gereja protestan. Tetapi gereja-gereja itu menolak mereka. Mereka mencoba untuk menyewa gedung. Tetapi biaya sewanya sangat mahal. Mereka mendirikan tenda. Tetapi kelompok pendeta di kota itu mengancam akan mendisiplin anggotanya yang menghadiri kebaktian-kebaktian pendeta Haskell atau mengizinkan orang-orang asing mengadakan pelajaran Alkitab di rumah-rumah. Dan kadang-kadang pelajaran Alkitab di rumah-rumah dibubarkan oleh para pengacau. Bahkan William Arnold berkeliling selama enam minggu tanpa satu buku pun yang terjual. Tetapi para pekerja ini tetap berpegang pada janji Allah bahwa firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dan mereka tetap bekerja. Pada suatu hari sabat siang, Pendeta Haskell mengunjungi sebuah rumah dan memperkenalkan dirinya kepada seorang wanita pemilik rumah itu. Ayah, wanita itu memanggil suaminya seorang pembuat kereta. Ada beberapa orang Amerika yang mencarimu. John Henry Stockton sedang memanaskan dashboard bersiap untuk mencetaknya. Ia pergi keluar dan berbicara lama dengan Pendeta Haskell. Tanpa disadarinya, dashboard yang ia panaskan tersebut rusak. Tetapi John Henry Stockton tetap mengundang Pendeta Haskell untuk datang ke rumahnya memberikan pelajaran Alkitab. John Henry Stockton adalah orang pertama yang menerima kebenaran ini di Australia. Tidak lama kemudian, Gereja Advent pertama diorganisir dan G.H. Stockton adalah pendeta lokal pertama yang diurapi menjadi pendeta di gereja tersebut. William Arnold yang pada awalnya tak menjual satupun buku dalam enam minggu, akhirnya menjual lebih dari seribu buku Daniel dan Wahyu dalam waktu kurang dari satu tahun. Anak-anak, saat ini setelah 99 tahun berlalu, di seluruh divisi Pasifik Selatan terdapat 1.220 gereja dengan 163.825 anggota. Jadi, ketika orang mengatakan kepada Anda bahwa hal itu tak dapat dilakukan, ketika seluruh dunia berusaha memikat Anda untuk bergabung dengan mereka, tetap lakukan apa yang Allah minta untuk kita kerjakan. Dan hal itu akan terlaksana. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap melakukan apa yang Tuhan minta untuk kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!